Selamat datang di channel wilayah tutorial Pada video ini saya akan berbagi kepada anda 2 cara mengirim aplikasi lewat whatsapp Jika anda ingin melakukan kiriman aplikasi dengan cara jauh Tentu anda tidak bisa menggunakan aplikasi share it Karena untuk aplikasi share it terbatas dengan cara Dan kali ini kita coba akan mengirim aplikasi secara jauh Menggunakan aplikasi whatsapp Dan sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng Agar anda tidak ketinggalan dari setiap video yang akan di upload oleh channel wilayah tutorial Jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel wilayah tutorial ke sosial media yang anda punya Langsung saja kita ke tutorialnya Cara yang pertama disini kita bisa langsung buka pada aplikasi whatsapp Kemudian pastikan anda akan mengirim pada salah satu kontak yang membutuhkan pada aplikasi dari anda Nah jika anda telah memilih pada salah satu kontak Maka selanjutnya disini anda bisa langsung beralih ke bagian drive Kemudian pastikan anda juga memiliki pada akun google yang akan anda siapkan untuk mengupload file berupa aplikasi ke google drive Nah apabila belum login klik garis 3 di kiri atas Kemudian pilih aja profile disini dan silahkan pilih salah satu akun google anda Atau silahkan aja tambah akun untuk login Dan disini saya sudah siapkan pada akun google yang saya jadikan bahan percobaan di video ini Kemudian disini kalian bisa langsung klik bagian tanda plus di bawah kanan untuk mengupload sebuah file Nah disini pilih aja untuk folder membuat folder Disini kalian bisa ketik kata kunci misalkan apk ini untuk membuat folder Agar lebih mudah kita menemukan pada file yang barusan kita upload ke drive Kemudian pilih aja ok di bawah kanan Selanjutnya buka aja pada folder tersebut Kemudian anda bisa langsung mengupload pada file berupa aplikasi dengan cara klik icon plus di bawah kanan ini Kemudian berikutnya kita bisa langsung pilih aja upload Contohnya disini saya akan coba mengupload pada kain master Kalian bisa langsung pilih garis 3 di kiri atas Kemudian jika anda telah membuat foldernya kita bisa kembali lagi Kemudian silahkan buka pada file saya atau penyimpanan ya Kemudian pilih aja bagian penyimpanan internal Dan berikutnya cari aplikasi yang akan kalian kirim Misalkan disini adalah kain master Tekan dan tahan lama Kemudian selanjutnya pilih berbagi disini Dan kemudian kita bisa langsung pilih bagian simpan ke drive Kita pilih di bagian simpan ke drive Kemudian disini pastikan anda telah memilih folder yang kalian buat Contohnya disini saya pindahkan ke folder apk ya Nah disini pilih aja folder yang barusan kalian buat atau yang kalian inginkan Disini saya contohkan saya akan letakkan di apk Folder apk Kemudian langsung aja pilih di bawah kanan Dan selanjutnya pilih aja simpan Kemudian kita tunggu sampai 100% Kembali lagi ke google drive Kemudian kita lihat perkembangan proses pengupload file aplikasi kain master ini Dan jika sudah 100% kita bisa langsung mengirimnya Dan cara mengirim pada aplikasi ini ke whatsapp Anda bisa langsung kembali terlebih dahulu Kemudian silahkan buka kembali pada aplikasi whatsapp Lalu anda bisa langsung pilih ikon ini sebelah kamera ya Kemudian pilih aja dokumen Nah disini ada dokumen kita klik Dan berikutnya pilih bagian lihat dokumen lain Kemudian selanjutnya pilih garis 3 di kiri atas ini Dan kemudian selanjutnya anda bisa langsung pilih drive yang barusan kalian gunakan Untuk mengupload pada aplikasinya Nah disini adalah akun google yang saya gunakan tadi Untuk mengupload pada file aplikasi Kemudian pilih aja drive saya Lalu disini pilih aja apk jika sudah terupload Kemudian langsung aja buka folder yang barusan kalian buat Yang ada aplikasinya Nah disini dia Kemudian kita bisa langsung klik aja Kemudian pilih aja kirim di sebelah kanan ini Dan ini sedang proses mengirim Kemudian kita tunggu sampai proses memuat media ini selesai Untuk mengirim file berupa aplikasi kain master yang kita kirim lewat whatsapp Terkait masalah whatsapp Apabila anda ingin memperbanyak whatsapp dalam satu nomor hp Anda bisa tonton video saya sebelumnya Ditandai pojok kanan atas ini Dan nanti hasilnya akan seperti ini ya Dia berupa dokumen Dan nanti tinggal klik aja untuk melakukan penginstalan aplikasi bagi pengguna whatsapp yang menerima pesan ini Kemudian kita beralih ke cara yang kedua untuk mengirim aplikasi lewat whatsapp Cara yang kedua disini pastikan anda juga telah mengekstrak pada aplikasinya Biasanya aplikasi ada di bagian penyimpanan internal apabila kita download dari google Namun untuk download dari playstore biasanya tidak ada di bagian penyimpanan internal ini Dan tentu itu kerepotan apabila kita akan coba melakukan kiriman aplikasi Hal itu kita bisa atasi dengan aplikasi bantuan Silahkan pergi ke playstore untuk mendownload sebuah aplikasi bantuan tersebut Sebagai aplikasi pendukung untuk mengirim aplikasi lewat whatsapp Nama aplikasinya apk ekstraktor Nanti kalian bisa download aja aplikasi ini di playstore Kemudian apabila anda telah mendownload anda bisa langsung buka saja pada aplikasinya Karena ada proses pengupdatean Jadi disini saya tidak bisa langsung membuka dari playstore Melainkan saya membuka pada aplikasi tersebut disini aja ya Kita buka dan kemudian kita tunggu sedang menganalisa pada aplikasi Kita tunggu aja sampai 100% untuk menganalisa aplikasi Dan jika sudah 100% disini kita bisa langsung cari aplikasi yang akan kita kirim Contohnya disini saya akan coba mengirim pada aplikasi Kita cari dulu untuk aplikasi yang dijadikan bahan percobaan di video ini Saya contohkan disini saya akan coba mengirim aplikasi kiwi browser Kalian pilih titik 3 di sebelah kanannya Kemudian pilih aja bagikan untuk mengekstrak aplikasi ini Sehingga menjadi sebuah file di penyimpanan internal anda Lalu selanjutnya kita bisa kembali lagi ke file saya untuk menemukan pada aplikasi tersebut Nah kemudian anda bisa langsung pilih bagian penyimpanan internal Dan berikutnya cari folder pada aplikasi yang sudah diekstrak tadi Nama foldernya ekstrak apks Kemudian langsung aja dibuka pada foldernya Dan disini ada aplikasi kiwi browser Kemudian anda tekan dan tahan lama dan berikutnya pilih berbagi di bawah ini Kemudian selanjutnya langsung aja ke whatsapp Dan selanjutnya disini anda bisa langsung kirim ke salah satu kontak yang kalian inginkan Contohnya saya akan coba kirim kesini aja Kemudian berikutnya akan proses seperti ini Mungkin cara kedua ini lebih simpel dan lebih cepat ya Nggak ribet menggunakan google drive terlebih dahulu Itulah tadi 2 cara mengirim aplikasi lewat whatsapp Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih